Oke, pokoknya yang mau cairan ini atau racikan ini, ramuan ini, silahkan tonton videonya sampai habis Jangan di skip, takutnya ketinggalan informasi ya, karena informasinya nanti ada di selah-selah video Oke, dan seperti inilah hasilnya Ini cairan sangat mudah didapat, biarpun di pelosok manapun bakal temuin Tapi, silahkan tonton dulu videonya, jangan di skip, biar dapat informasi yang jelas Oke, kita lanjut ke next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imat ya Oke, di depan kita ini ada media ABS Dua-duanya masih ori Nah, ini dari Yamaha, ini dari Honda ya Tapi ini media sudah tidak terpakai ya Dan ini, saya pastikan ini masih ori Kita ingin coba ramuan baru Untuk mengupas bodi ABS Supaya ABS-nya itu tidak rusak ya Nah, kita punya bodi ini untuk kita praktekan Nah, sementara Sementara, pertama ini kita akan praktekan di media yang masih ori Atau chat yang masih ori Seperti apa reaksinya Nanti kita lihat ya, oke Kita taruh disini Lalu kita tuangkan cairannya Kebetulan disini kita baru mencoba Jadi, saya beli cairannya itu secukupnya saja Dan nanti kalau misalnya kita memang membutuhkan cairan ini lebih banyak Ya, kita tambahin Karena di tempat kita ini tidak ada yang model galonan ya Jadi, kalau beli itu ya literan Jadi, tidak bisa langsung beli 30 liter 1 sirgen besar gitu Tidak bisa Jadi, disini kita coba sedikit dulu Oke, ini tadi hanya sekitar 3 liter atau tidak 2 liter setengah ya Jadi, tidak sampai berliter-liter gitu Oke, lor ya Kita tuang disini semua dulu Nanti kita akan tutup Oh ya, untuk Supaya tidak gagal paham Bahwasannya ini media Sudah pecah ya Jadi, ini pecah Sudah pecah Memang sudah pecah Supaya nanti tidak dikira membodohi ya Jadi, ini media masih bagus Tapi, ada bagian yang pecah Oke Setelah kita cemplungkan seperti ini Kita tutup Oke, kita diamin Kurang lebih 2 jam Nanti kita akan lihat hasilnya Oke, saya rasa ini sudah ada sekitaran 2 jam ya Kita coba buka Seperti apa Kalau media ori Dia pasti masih kelihatan kayak gini ya Masih kelihatan bagus Tapi, sebenarnya ini sudah lembek Kalau tidak percaya Nih Sudah lembek ya Sudah lembek ya Jadi, tinggal kita kupas Beda kalau Cat yang sudah tebal Dan ini tidak merusak Media ABS-nya ya Ini bukti kalau tidak merusak Ini masih keras Biar diginiin Biar diginiin Dia tidak bekas Ini kalau di media Ori seperti ini Ori seperti ini reaksinya Memang tidak kelihatan Ngelowontok banget Begitu tidak ya Kecuali nanti kita Praktekin di media yang Cet-cetannya sudah tebal Terkupas ya Berhasil Coba tes yang satunya Ini ori juga Nah hebat Ini ada bekas luka Tabrakan Nah, lihat Nah Nah Ya Dan ini tidak melukai ABS-nya Bahkan diginiin aja Ini sudah bisa nih Beda Beda sama yang Yamaha tadi Yang tadi agak keras Ini Honda Seperti ini Lumayan kan Budgetnya Tidak terlalu mahal Ya Ini untuk media Ori Nanti kita coba Untuk media yang sudah ada Cetnya Seperti apa Mas apakah cairannya Bisa dipakai lagi Bisa Asal disimpan Di tempat yang Apa ya Dikasih tempat gitu Ditutup rapat Biar tidak Menguap Nah Gimana Ini untuk media Ini untuk media Aman mas Aman Oke Untuk media Ori Seperti ini Reaksinya Dia memang Tidak kelihatan Kayak Mengelupas gitu Enggak Karena ini Jatnya tipis Lur Coba kita Ke media Yang sudah ada Jatnya Kita langsung Praktekin Enak lur Pisaunya Pisau bekas Jadi Tidak tajam Aman Oke Oke ini Sedikit informasi Untuk teman-teman Bahwasannya Ini cairan Bukan saya Yang Mencetuskan Jadi Informasinya Gini Kalau teman-teman Pengen Dapetin Cairan ini Atau Ramuan ini Silahkan Cek di kolom Deskripsi saya Nanti saya akan Cantumkan Link Instagram Orang yang Mencetuskan Cairan ini Jadi Silahkan DM sendiri Tanya sendiri Apa Sarat dan Ketentuannya Supaya bisa Dapetin Cairan ini Nanti dikasih Tahu Jadi Silahkan DM sendiri Ke Instagram Yang saya Cantumkan Di bagian Deskripsi Nah Oke Untuk informasi Kedua Bahwasannya Cairan ini Bisa Dipakai Berulang Kali Asal Disimpan Di tempat Yang Sorry Atau Dimasukkan Lagi Ke botol Ditutup Rapet Biar Cairan ini Tidak Menguap Jadi Bisa Diaplikasikan Berulang Kali Terus Untuk Informasi Lagi Bahwasannya Ini Cairan Mudah Terbakal Jadi Kalau Nyimpen Usahakan Dijauhkan Dari Arena Yang Mungkin Ada Percikan Api Jadi Disimpan Baik Baik Terus Cairan Ini Tidak Membuat Media ABS Itu Rusak Ataupun Lembek Beda Dengan Halnya Tiner Kalau Tiner Ataupun Remover Biasa Biasanya Kalau Kena ABS Itu Rusak Dan Ini Enggak Merusak ABS Terus Keunggulannya Disamping Dia Bisa Dipakai Berulang Kali Dia Terkena Kulit Tidak Menimbulkan Efek Gatel Jadi Ini Aman Sekali Dan Ramah Lingkungan Menurut Saya Gitu Sih Oke Dan Disini Tadi Saya Kupas Pake Pisau Bekas Terus Disini Saya Cari Scrub Yang Ya Ibaratnya Tidak Terlalu Tajem Pake Plastik Biasa Saya Potong Terus Saya Tarik Seperti Itu Atau Bisa Pake Menggunakan Kartu Bekas ATM Itu Bisa Jadi Supaya Lebih Tidak Melukai ABS Yang Ada Walaupun ABS Tidak Mengalami Perubahan Atau Mengalami Kerusakan Ya Sebisa Mungkin Kalo Kita Ngupas Pake Benda Yang Mungkin Tidak Tajem Dan Bisa Dilihat Sendiri Untuk Permukaan ABS Masih Licin Masih Keras Dan Masih Berbentuk Seperti Cup Yang Awal Tadi Kalo Biasanya Kalo Kita ABS Itu Kita Rendem Di Tiner Biasanya Kalo Kelamaan Biasanya Itu Bisa Lembek Bisa Berubah Bentuk Tapi Ini Tidak Menimbulkan Efek Apapun Melainkan Dia Hanya Menghancurkan Cet Atau Membuat Cet Ini Lembek Supaya Dikupas Lebih Mudah Dan Ini Untuk Praktek Pertama Kita Kemungkinan Besar Pake Media Yang Ori Karena Kita Pengen Coba Nanti Kalo Untuk Next Keduanya Kita Akan Coba Untuk Media Yang Sudah Pernah Dijet Dan Seperti Yang Dilihat Di Dalam Video Di Bawah Itu Media Yang Sudah Pernah Dijet Nanti Kita Akan Bahas Next Untuk Video Lanjutan Oke Untuk Hasilnya Seperti Ini Seperti Yang Teman Teman Lihat Sendiri Nah Untuk Kondisinya Tidak Ada Yang Namanya Perubahan Bentuk Membuat Rusak ABS Enggak Ada Dan Disitu Masih Bisa Dilihat Masih Licin Masih Keras Tidak Ada Efek Apapun Oke Dan Kena Kulit Tadi Saya Sudah Praktikan Kena Kulit Nggak Ada Namanya Yang Namanya Gatel Oke Seperti Itu Aja Untuk Informasi Pertama Ini Untuk Next Kedua Kita Akan Coba Di Bagian Media Yang Sudah Pernah Dijet Dan Medianya Itu Sudah Saya Siapkan Di Dalam Container Box Ini Nanti Kita Akan Bahas Untuk Video Yang Keduanya Oke Semoga Videonya Membantu Jangan Lupa Cek Di Kolom Deskripsi Kalau Pengen Dapet Ramuan Seperti Ini Saya Pamit Untuk Diri Thank You For Waiting Ini Medianya Kalau Nanti Akan Kita Praktikan Untuk Yang Next Kedua Oke Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Salam Kopi Mbak Dari Sini Pas Susunya Hahaha Nah Wah Nggak Gatel Kan Iya Kepoin Instagramnya Yang Saya Cantumkan Di Deskripsi Terima Kasih